Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hadir lagi teman-teman Kali ini kita mau informasikan ke teman-teman semua Keadaan kelinci yang tengah Stress ya Indukan kelinci yang tengah Stress Nah bisa teman-teman lihat ya HPL nya minus 1 Dia sudah acak-acak Ini ya apa Kotak tanakan Tapi keadaannya Seperti ini Sebenarnya Saya ganti kotakan yang baru Yang ini Karena memang sebelumnya Si jeraminya ini tidak diakut ke kotakan Ya Jadi dia mencabut bulu terlebih dahulu Teman-teman Jadi si indukannya Kenapa bisa dibilang stress Karena HPL minus 1 nya ini Belum tercapai Ada pun dia telah melahirkan 3 ekor anakan Dalam keadaan sehat Cuman yang 1 ekor Itu keadaannya sungguh memprihatinkan teman-teman Dimana kaki dan telinganya sudah Mungkin dimakan sama indukannya ini Ya Untuk yang 2 ekornya Kita titipkan ke Tetangga sebelah Teman-teman Kita titipkan disini Untuk yang 2 ekor Kita titipkan disini Meskipun yang 1 ekornya itu Kaki kirinya itu sudah Tidak ada ya Nah untuk yang 1 ekornya itu Seperti ini keadaannya teman-teman Indukan yang tadi Mencabut bulu seperti ini Ya Mencabut bulu seperti ini Cuman dia tidak Beres-beres jeraminya ya Karena memang HPL nya Min 1 Nah saya akan kasih tau Ke teman-teman Keadaan Kelinci anakan yang 1 ini Yang Telinganya digigit nih Terus kakinya juga sudah Copot Jadi Alhasil Kita mendapatkan 3 ekor anakan Dengan Satu kondisi anakan Seperti ini Jadi dimana Tangan dan kakinya Tidak sempurna Ini yang Tersisa cuman Kakinya satu Padahal kita sudah kasih Makan yang banyak juga nih Teman-teman Indukannya Jadi untuk sementara Kita Diamkan dulu Anakannya Di sini ya Biar di hangat Kita Akan Menunggu Indukannya Merapihkan Jerami-jeraminya dulu nih teman-teman Ini yang saya alami di kandang ya Jadi saya tidak mengada-ngada Sesuai dengan Video yang saya tampilkan Ke teman-teman Semua Mungkin di perutnya masih ada Cuman Belum Keluar ini Bisa cek Nanti kita akan follow up lagi Buat informasi ke teman-teman semua ya Jadi untuk hari ini Kelincinya memang Sedang stress ya Stress mungkin dikarenakan Pemberian Jerami yang Telat mungkin ya Karena memang Untuk yang Di sana itu Hamin 4 Hamin 5 Kita sudah kasih jerami Sebenarnya ini juga Sudah kita kasih jerami Cuman Di Hamin 3 Si indukannya Tidak Beres-beres ya Tidak ngangkut ke Kotakan Kita cuman Kasih sedikit saja Sebagai bahan rangsangan Agar dia bisa Membuat Sarang di Kotak Anakan Alhasil Kita Mendapatkan 3 ekor Dengan satu Anakan Dengan kondisi Yang Cukup memprihatinkan Seperti teman-teman Lihat tadi ya Kita akan menunggu Ini indukannya Untuk Merapikan Kotak Anakan Jika ada Tambahan Ataupun sangkan Mungkin teman-teman Bisa Tulis di kolom komentar ya Oke teman-teman Mudah-mudahan Yang lainnya Tidak mengalami Hal Seperti Indukan yang ini ya Alhamdulillah Kita sudah punya Beberapa Anakan Cuman kita belum hitung Dan ini adalah yang Terakhir Akan melahirkan Nantikan foto-foto Dan video terbaru lainnya Dari Fitbit Money Jika ada tambahan Atau sanggahan Teman-teman Tulis di kolom komentar ya Terima kasih Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax